Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel muktadi doang baiklah kawan-kawan kita akan belajar bersama menghadapi pre-test PPG ya disini saya akan menyajikan simulasi nasional pre-test ke satu soal dari kisih-kisih resmi terbaru ini ada di tahun 2022 ini ada di pro-proves quiz disini terdapat 30 pertanyaan disini sudah banyak yang mengikuti itu ada 4730 baiklah kita akan mengecek apa saja kepertanyaan yang ada di kisih-kisih tes ke satu ini oke siap baiklah kita ke pertanyaan pertama start pertanyaan pertama nomor satu ini menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 141 jika tanah disewakan kepada orang lain siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan apakah A. si pemilik tanah B. si penyewa tanah C. si pemilik tanah dan si penyewa tanah D. semua jawaban salah nah disini kita garis bawahi ini menurut jumhur ulama ya jadi kita jawabnya si penyewa tanah oke ya correct artinya benar kalau tanda hijau itu berarti benar kalau merah berarti salah scroll to next question oke scroll soal nomor 2 Pak Ahmad adalah karyawan BUMN setiap bulan mendapat gaji sebesar 8 juta dari gaji tersebut Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga sejuta membayar sekolah 2 orang anak sejuta membayar cicilan rumah tangga 550 dan membayar listrik 100 ribu jika harta ini didapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling setara dengan 522 kg beras jadi sebelum digiling itu 653 kg setelah dikiling menjadi beras jadi 522 kg dengan waktu pengeluaran zakat haulnya setiap kali menerima penghasilan gaji sementara harga beras per kilogramnya 8.500 rupiah nah pertanyaannya adalah berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya jadi ditung-hitung tuh ya sama dengan jakat pertanian berdasarkan nisab jawabannya adalah 113 eh 133.750 baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nah di bawah ini termasuk jakat konsumtif tradisional konsumtif itu yang biasa dimakan ya apakah jakat fitra beasiswa apakah pemberian ternak dan alat pertukangan atau modal usaha ya tentunya yang konsumtif tradisional adalah zakat fitra next selanjutnya distribusi pengembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah termasuk kelompok mana jakat untuk membangun masjid yang sesuai dengan surat atau bah ayat 60 nanti dibaca-baca itu ya surat atau bah bunyinya apa jadi ada pilihannya kalau ini kan dimasjid tentunya adalah sabi lillah di jalan Allah terus kemudian bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah tetapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zinah maka dihukumi dia merindukan nikah tapi dia juga mampu untuk menahan dirinya berbuat zinah dan dia pasti dihukumi sun sunnah karena wajib itu dia gak kuat lagi kalau makruh dia sudah mampu tapi gak ini gak mau nikah-nikah oke pertanyaan selanjutnya berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami nah perkawinan monogami ini ingat disini pertanyaannya banyak yang kecuali kecuali banyak yang kecuali disini kecualinya apakah naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menawingi anak dimasakan anak-anak serta tumbuhnya rasa kasih sayang yang B apakah untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban nah perkawinan monogami monogami nanti kalian pelajari itu apa perkawinan monogami kemudian untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia akan lebih mudah untuk menetelisir dan meredam sifat cemburu iri hati dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari karena disini saya akan apa langsung menjawab saja tanpa penjelasan jadi jawaban pertanyaan nomor enam ini adalah naluri kebapakan karena kecuali kemudian menurut Yusuf Kordowi kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut nah dibolehkan poligami adalah sebagai berikut tapi disini pertanyaannya adalah kecuali lagi kecuali nah kecuali apakah A apakah B apakah C apakah D dibaca saja nanti kalau ada pertanyaan kecuali itu disini kan pertanyaannya kondisi darurat dibolehkan berpoligami kondisi darurat kalau darurat kan berarti ditemukan seorang yang menginginkan keturunan akan tetapi ternyata tidak dapat melahirkan itu kan darurat masuk berarti ya kita cari yang kecualinya diantara suami ada yang memiliki over sex akan tetapi istri memiliki kelemahan sex memiliki penyakit jadi si istrinya elehan gitu bahasa Sunda nama terus kemudian C jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki terutama kudu kudu poligami terutama darurat jadi supaya bikang supaya perempuan kebahagian maaf kecampur ini bahasa banyak notif yang masuk jadi jawabannya adalah adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam poligami itu kan tidak darurat ketika mampu kaya dan mampu kudu pertanyaan nomor delapan alasan-alasan diperbolehkannya nikah mut'ah di jaman nabi kecuali di jaman nabi jaman nabi itu nikah mut'ah diperbolehkan ini juga mencari kecualinya apakah merupakan keringanan hukum nah itu kan diperbolehkan karena memperingankan hukumnya berarti tidak termasuk kecuali apakah sebagai langkah perjalanan hukum islam menuju tetapkan kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan itu juga mas yang mana itu apakah nikah mut'ah termasuk golongan hukum islam karena adanya nilai positif di dalamnya nilai positif di dalamnya nah ini nikah mut'ah positif tidak apakah umat ketika itu berada pada masa transisi di dunia jahiliah ke dunia islam ini kan benar semua eh yang yang tadi itu ya berarti jawabannya kan yang tadi nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum jadi kecuali disini kan kita carinya yang kecuali mohon maaf ini baru pertama kali aku membuat video tentang soal kayak gini ngomongnya juga belum lancar selanjutnya yaitu lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi penanaman modal dan usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah nah bank konvensional tentu adanya bunga bank non-islam dan bank mau amalat kan kalau kita lihat memang secara islamic tapi sebenarnya sama aja jawabannya yang disini pilihannya adalah jawaban A dan B benar selanjutnya nomor nomor 10 beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif berbeda yang tidak bersifat produktif tidaklah termasuk haram katanya jadi yang diharamkan itu yang konsumtif kalau yang bersifatnya produktif adanya kalau yang konsumtif yang konsumtif itu kan yang bisa dimakan yang bisa dikonsumsi oleh kita kalau bersifat produktif yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu itu pendapat siapa apakah pendapat Yusuf Kordowi apakah Syed Sabik apakah Abu Al-Maududi apakah Mustafa Azarkah mungkin kalian tidak tahu dan aku juga tidak tahu kita jawab saja Mustafa Azarkah kita cari yang benarnya saja masih sedikit yang like kemudian pertanyaan 11 berikut ini adalah pertanyaan yang benar pernyataan berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan V kecuali kecuali ini cari yang kecuali lagi banyak kecuali kan kita biar cepat saja karena pertanyaan ini ada 30 ya pertanyaan banyak kita harus tahu harus menyimak tentang V kita harus tahu dulu tuh pernyataan yang benar yang kayak gimana apa saja kita cari kecualinya nanti dicatat saja berarti selain itu selain pernyataan yang benar berarti ya itu jawabannya kita harus tahu dulu pernyataan yang benar itu maka ketika ada pertanyaan kecuali itu catat dulu poin-poinnya apa saja nanti selain itu kita bisa mengetahui bahwa itulah yang terkecuali dari soalnya jadi kita jawab saja kelompok ulama yang haram tanggung abang tetapi terhadap V menghalalkan ini kan kecuali karena kan pernyataan yang 123 ini benar kemudian umat islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan hal ini dapat dilihat dalam apakah surat al-maida ayat 8 apakah surat an-nisa ayat 58 apakah kur'an surat an-nur ayat 55 atau kur'an surat an-nur ayat 57 disini berarti ada pilihan an-nur itu ada C dan D jawabannya adalah ayat 55 ya ayat 55 baca dulu tuh nanti ayatnya kita jawab simple saja ya kita hanya mengkupas yang males membaca saya bacakan kalian tinggal mendengarkan saja gitu ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama begitu pun sebaliknya agama membutuhkan politik adalah tentunya jawabannya adalah Imam Al-Ghazali ya dia harus tahu selanjutnya pertanyaan ke nomor 14 di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khulipah kecuali nah kecuali lagi nih kewajiban kewajiban tak kepada khulipah tentu ya pasti itu bukan kecuali kewajiban menaati undang-undang dan tidak berbuat keusahakan kerusakan mungkin ya itu tentu juga membelah khilapa meski dalam posisi salah nah ini gak benar nih bersedia berkorban jiwa harta dalam mempertahankan dan membelanya berarti yang C ya masa salah dibela oke pada masa kemuti soal selanjutnya soal 15 pada masa kepemimpinan Umar bin Khotob kondisi masyarakatnya sebagai berikut kecuali kecuali lagi kecuali apa nah ini ini aja ya langsung aja kalau kecuali yang banyak-banyak itu tentunya benar biasanya kita cari yang sedikit jawabannya jadi kecuali telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah itu jawaban yang simpel halifah pertanyaan ke 16 halifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan dibayat secara masal adalah tentunya halifah pertama yaitu halifah babakara sidik harus tahu terus strategi dakwah Umar bin Khotob adalah sebagai berikut nah strateginya apa saja harus tahu tuh apakah pengembangan wilayah islam apakah mengeluarkan undang-undang membagi wilayah pemerintahan atau membagi mereka yang memerangi mereka yang enggan membayar zakat harus tahu dulu apa saja strategi dakwahnya ya tentunya kalau kita sudah tahu baru kita apa namanya kita tuh tahu yang dikecualikan gitu lah di zaman Saidina Umar itu strategi dakwahnya apa saja harus tahu gitu ya jadi jawabannya adalah pengembangan wilayah islam karena mengeluarkan undang-undang ya itu strateginya apalagi Saidina Umar kan sangat garang yang pasti memerangi mereka yang enggan membayar zakat gitu kalau di Indonesia kan garangannya kepajak terus pertanyaan selanjutnya prestasi Usman bin Afan nah ini prestasi berarti ya prestasi Umar Usman bin Afan dalam perluasan wilayah jadi perluasan wilayah itu zaman Usman bin Afan bukan zaman tadi bukan zaman Umar bin Khotob nah ini juga ditanyakan kecualinya prestasi Usman bin Afan ini dalam perluasan wilayah kecuali apa sih kecuali menaklukkan siapa negara mana yang ditaklukkan nah jadi menguasai wilayah Azerbaijan Raya Alexandria Tunisia pastinya itu ya menguasai wilayah Tabaristan dan Siprus menguasai wilayah Armenia Tripoli Anubah Kufah Fars dan Kerman atau berhasil menaklukkan Persia dan Romawi nah lihat jawabannya itu sangat berbeda sekali ya artinya 123 itu menguasai tapi yang keempat berhasil menaklukkan Persia dan Romawi nah jawabannya cari yang beda gitu ya simple kan oke kemudian berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damascus kecuali lagi kecuali lagi banyak kecuali harus tahu ya jadi di di masa Bani Umayyah di Damascus itu ada beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan harus kalian ketahui juga ya jadi tidak ada nah kita tahu kita ketahui dulu di pada masa Bani Umayyah itu ya di Damascus itu perkembangan ilmu pengetahuan bidang dinia bidang tarif dan bidang filsafat ya belum ada perkembangan bidang kedokteran jadi kecualinya adalah bidang kedokteran kemudian kebijakan kebijakan berikut ini yang menjadi fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan menjadi sumber invirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan selanjutnya kecuali kecuali lagi kecuali lagi kecualinya yaitu cari yang sedikit yaitu mendirikan lembaga Baitul Mah cari yang sedikit simple gak sih universitas selanjutnya ya soal nomor 21 universitas yang terkenal pada saat itu yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun Arashid nah universitas ya dia Perdana Menteri kan Nizamul Muluk ya berarti kan biasanya mendirikan sesuatu lembaga itu atas nama pendirinya berarti kan Nizamia kayak saya mendirikan misalkan TPQ nama saya Mubtadi Al-Mubtadi ini gitu gitu bukan nama aslinya kayak Universitas Nizamul Muluk ini enggak Nizamia aja terus saya lanjutnya dalam upaya memajukan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Al-Makmun menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagaimana digambarkan oleh Filip K. Hiti tahu enggak enggak tahu kan jawabannya yang mana berhubung enggak tahu kita pilih saja jawaban A B C dan D benar karena panjang-panjang itu kan jawabannya kalau baca soal dan jawaban itu tentu memakan waktu sedangkan kita mengedarkan soal itu di waktu kita jawab benar semua saja oke ya universitas yang terkenal pada saat itu yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizam Muluk oh tadi ya pertanyaan ini double nih Nizamia kita sudah tahu tadi selanjutnya perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbas yang meliputi daerah sebagai berikut kecuali kecuali mana nih perkembangan daerah kekuasaan kecuali itu kan di Bani Abbas ya meliputi dari mana pastinya kan kalau Abbas meliputi Madinah Baghdad Kero Mesir Konstantinopel Yerusalem Mekah ini berarti Afganistan karena tidak ada di daftar Afganistan oke menurut Snog apa sih dibacanya Ogron bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat India dengan alasan di bawah ini kecuali kecuali kurangnya bukti bahwa bangsa Arab yang datang menyebarkan Islam ke Nusantara itu kan alasan satu alasan itu masuk alasannya terus hubungan dagang antara Indonesia India telah terjadi lama itu sudah jadi alasan batu-batu Nisan yang ada di Sumatera itu berasal dari Gujaratnya ini tidak nyambung terus skripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera menggambarkan hubungan dengan antara Sumatera dan Kero itu nyambung ini terkait misalkan ngomongin batu-batu Nisan pilih saja yang aneh-aneh lanjut ya soal nomor 26 yang dilakukan wali Songo dalam dakwah Islam Nusantara dengan cara-cara dakwah dengan cara-cara tersebut di bawah ini yang dilakukan wali Songo itu dalam dakwah Nusantara dengan cara-dakwah dengan cara-cara tersebut di bawah ini mau mana mau bagus semua ini oldatul hasanah mujadalah lembut tidak memusnahkan budaya itu benar semua baik semua jawaban benar saya lanjutnya nomor 27 Sunan yang memberikan pengajaran sederhana yaitu menanamkan akidah dan ibadah dan juga memperkenalkan istilah mo 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 yoo mo Fernan siapa apakah sunan galijaga apakah sunan can sampe sunan bonang jawab saja sunan ampel ya selanjutnya which wandu agama islam masuk ke daratan afrika pada masa khalipah siapa ya tahu ya jawab saja Umar bin Khotob kita gerak cepat kemudian selanjutnya disini ya perkembangan Islam di Amerika salah satunya dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di timur tengah dan dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam yang disebut pakai islamic islamic society of North America isna free muslim coalition islamic circle of North America maaf ya bahasa ini saya jelek islamic information center atau pusat informasi Islam jawab saja free muslim coalition kemudian soal nomor terakhir bukti sejarah bukti sejarah bahwa islam berkembang dengan aman di Inggris adalah berdirinya masjid yang dapat menampung 4.000 jamaah dan dilengkapi perpustakaan juga ada bank islam yang beroperasi disana nama masjid tersebut adalah masjid apa apakah masjid agung Khotobah apakah masjid agung masjid mubarak masjid maluku masjid agung Khotobah oke selesai itu jawaban yang benar semua ya simpan saja semoga bermanfaat ini ya ini hanya sebuah kisih-kisih yang namanya kisih-kisih kita harus tahu jawaban yang benar dulu biar nanti kali aja soalnya mirip-mirip seperti itu semoga kita semua dalam pre-test tahun ini bisa lulus dan dapat mengikuti PPG pun lulus amin amin ya rabbal alamin terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati